Intro Pemirsa Simbang Lima TV tidak terasa sudah sampai di segmen akhir dalam daya laku interaktif ini dan kita semakin mendapatkan banyak pencerahan dan yang pasti kita semakin aman dan tidak khawatir lagi bagaimana dengan pasokan serta harga yang ada di pasaran jelang hari raya Idul Fitri nanti. Nah sebelum kita tutup ini ada beberapa pertanyaan untuk tiga terasumber yang hadir di sini ke Pak Ahmad Syakir. Nah tapi meskipun sampai dengan saat ini untuk informasi dari masyarakat berkaitan dengan menimbun komoditas itu belum terdengar gitu ya Pak ya. Nah tapi ini kan juga harus ada antisipasi begitu. Antisipasi terkait dengan menimbun dan juga menaikan harga yang seenaknya yang mungkin dalam beberapa hari terakhir ini juga akan terjadi gitu. Nah bagaimana dengan tanggapan Anda Pak? Orang menimbun itu akan mikir jika pemerintah memberikan keyakinan. Kamu nimbun tidak akan dapatkan apa-apa. Karena pemerintah akan melakukan operasi pasar. Oke. Pemerintah akan mengadakan banyak bazar gitu. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran ini. Itu kalau berkaitan dengan soal penimbunan pertama. Kemudian yang kedua, menimbun itu juga orang melakukan penimbunan juga akan mikir-mikir. Kalau informasi itu transparan. Informasi berkaitan dengan ketersediaan pangan dan informasi terkait dengan harga. Orang mau menimbun itu kan karena memanfaatkan informasi yang dimilikinya gitu. Dan informasi berkaitan dengan ketersediaan barang dan informasi berkaitan dengan harga. Tapi kalau masyarakatnya juga mengetahui informasi yang sama, maka orang yang menimbun harus mikir-mikir. Buat apa menimbun? Karena masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhannya di pasar yang disupport oleh pemerintah ini. Itu kalau bicara mengenai penimbunan. Kemudian dari tadi kita membahas mengenai aspek pemenuhan kebutuhan pangan yang sifatnya kuantitatif. Satu hal saya kira juga perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan kualitas. Ya jangan sampai kebutuhan pangan yang saat ini meningkat, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya untuk menjual bahan pangan yang tidak berkualitas gitu. Misalnya barang yang menjelang expired atau bahkan sudah expired kemudian dijual, ya memanfaatkan kesempatan menjelang lebaran ini. Nah oleh karena itu saya kira Satgas Pangan di Kota Semarang itu juga perlu memberi perhatian pada aspek kualitas. Kualitas pahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Tadi bukan hanya dari sisi kuantitas saja, tapi juga dari sisi kualitas untuk menjamin ketersediaan itu di masyarakat bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya tadi Pak Sakur memang betul dan Pak Mualim katakan tadi, kan kita sekarang media sosial kan sangat tajam sekarang. Dan apa yang dikhawatirkan penimbunan-penimbunan, spekulasi, gambling ini kalau sampai berani nimbun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua untuk kualitas tadi yang disampaikan Pak Sakur bahwa itu memang betul koordinasi yang intent tadi, kita melibatkan beberapa OPD yang kaitannya dengan Balepom, DKK, itu dinas-dinas lain lagi yang berkaitan dengan expired bahan pokok tadi. Jadi dari tahun ke tahun pengalaman yang mungkin harus tahun berikutnya menjadi evaluasi kita, kita ada inovasi-inovasi yang kaitannya mungkin model sosialisasi berkaitan dengan pasar murah yang harus disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial, itu termasuk salah satu inovasi yang kecil sekali untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Dan ini pemerintah kota Sarang yang betul-betul menjadi perhatian khusus untuk masyarakat. Buktinya kita sudah banyak sekali di kota Semarang beberapa OPD yang melakukan pasar murah. Sudah menjadi bridgingkah untuk masyarakat dari, tadi ada dari perang layan, setempat untuk bisa memasarkan di pasar murah tersebut, sudah terjadikah ini? Sudah, sudah terjadi. Jadi beberapa OPD yang sudah melakukan, sudah dilakukan. Sudah dilakukan, mungkin harus lebih masif lagi agar masyarakat jadi semakin tahu begitu ya Pak ya? Betul. Oke, Pak Mualim bagaimana tanggapan Anda? Saya kepengen ada suatu langkah kongret juga dari pemerintah dan masyarakat, dari mulai sejak dini ini sudah ada antisipasi mempersiapkan, saya katakan tadi kebutuhan kaitannya dengan daging, dengan telur, dan sebagainya. Ini pemerintah memberikan subsidi, subsidi sejak dini, ataupun nanti dari produk dari para UMKM atau dari nelayan, bahkan dari petani atau peternak. Nah ini bagaimana masyarakat itu bisa menjual ke pemerintah, dan pemerintah itu dijual lagi ke masyarakat itu dengan harga yang lebih murah. Terutama untuk subsidi silang ya, saya katakan subsidi hilang. Jadi mungkin, oh dari peruntukan bagi si A, si B, saya katakan kalangan menengah ke bawah dengan harga sekian. Itu suatu inovasi yang sifatnya membantu masyarakat. Nah inilah mulai sejak dini dipersiapkan, dipersiapkan bagaimana pemerintah bisa membuat suatu program yang sifatnya mendidik masyarakat itu menciptakan hal yang baru, yang baru nanti dikonsumsi di saat menjang lebaran seperti ini. Jadi agaknya, saya yakin kalau hal seperti itu bisa terjadi, jadi ibaratnya pemerintah yang modali, tapi nanti pemerintah yang konsumsi semuanya. Kemudian tadi juga mas, akhir disampaikan. Kalau memang dari sedulur-sedulur Semarang yang punya ternak, punya usaha yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan ini ya, ini bagaimana pemerintah bisa mengambil, tidak harus berli dari luar daerah, tapi memang dikonsumsi dari masyarakat yang memang dibudayakan sejak ini. Oke, dari masyarakat setempat, untuk masyarakat setempat itu pula agar perekonomiannya menjadi berputar lebih efektif lagi gitu ya. Terus sudah sampai di penghujung dan saatnya kita ingin mendengarkan bagaimana kesimpulan dari masing-masing narasumber, mulai dari Pak Sakit, silahkan. Kalau saya melihat kondisi perekonomian belakangan ini berdasarkan data-data yang dirilis oleh BPS, khususnya di Kota Semarang, itu masih kondusif. Dan ini perlu kita pertahankannya, kondusifitas perekonomian-perekonomian ini. Dan kemudian kalau berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bahan makanan menjelang lebaran ini, selain aspek kuantitas, itu aspek kualitas itu juga harus menjadi perhatian. Dari Pak Tri, silahkan Pak, kesimpulan kita. Kekhawatiran dari kenaikan harga, kelangkaan harga, setok harga sembilan bahan bakok pangan, kemungkinan kecil tidak terjadi. Jadi kesimpulannya, masih aman dan terkendali. Dari tugas Satgas Pangan ini, terus kontinu dan selalu koordinasi. Sehingga apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak akan terjadi menjelang lebaran Idul Fitri ini. Mungkin itu simpulannya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Mualim, silahkan. Ya, jadi kalau saya mengajak masyarakat kota Semarang, mari sama-sama dan dengan pemerintah bagaimana pemerintah itu bisa menjamin bahwa setok yang akan kita konsumsi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini memang benar-benar ada, dan kebutuhannya juga balan. Jadi jangan sampai kebutuhannya yang banyak, stoknya nggak ada, tapi ini harus balan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajak masyarakat kota Semarang, ibaratnya jangan sampai dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, over. Tapi harus istilahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Biar ada pemerataan dan jangan sampai masyarakat yang merasa mampu mengonsumsi dengan sebanyak-banyaknya, kemudian masyarakat yang kurang mampu akhirnya terabekan. Tapi bagaimana memikirkan di Hari Raya Idul Fitri yang penuh fitur hati, benar-benar berbagi-berbagi dalam hal mengonsumsi semua kebutuhan ini, semuanya bisa merasakan di hari kemenangan. Itu aja lah. Baik Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang, menjaga stabilitas harga dan stok sembako di Kota Semarang dengan berbagai sudut pandang, semoga bisa memperkaya khasana kita dan juga bisa membuat kita sebagai masyarakat di Kota Semarang merasa aman, nyaman, jelang Lebaran Idul Fitri nanti. Terima kasih juga kepada Nurman Soetel Semarang yang sudah mensupport acara kami, serta wardrobe dari Robani Semarang. Kita akan ketemu lagi dalam dialog interaktif selanjutnya di Simpang 5 TV. Saya Imshak, sampai jumpa.